Sebelum kita persiapkan target Ramadan Nah, tujuannya apa target Ramadan itu? Iya bener, untuk mengingatkan kalau sebentar lagi kita mau puas kuasa Nah, sebelum nanti kita jalan Jika nanti adik-adik atau anak-anak ditanya orang di jalan Dia bisa menjawab Puasa itu apa? Menahan diri, tidak? Tidak Tidak? Minum Dan meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa Yang membatalkan puasa contohnya apa? Makan Terus, minum Terus, apa? Oh, nangis batalkan puasa? Tidak Marah batalkan puasa? Tidak Tapi bisa mengurangi pahala puasa Puasa dimulai kapan? Puasa itu berapa jam? Tidak 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 Kuasa itu dimulai? Tidak Sejak subuh sampai maghrib atau sejak terbit fajar sampai tenggelamnya mata hari Kalau begitu Kita harus niat puasanya sebelum apa? Sebelum? Sebelum? Pintar Mas Habir Sebelum subuh Kita harus niat puasanya setelah subuh Kalau kita niat puasanya setelah subuh Maka puasa Ramadannya tidak sama Ia Kalau niatnya dari sekarang boleh enggak? Boleh Niat sekarang boleh untuk puasa besok pagi? Boleh Boleh Puasanya jam 12 malam untuk puasa besok pagi boleh? Boleh Boleh Yang penting sebelum subuh Pintar Nah nanti adik-adik Sudah mau niatkan poster semua? Sudah Siapa yang enggak bawa? Enggak apa-apa Nanti kita mau jalan mengelilingi desa Banaran Nanti adik-adik harus sopan loh ya Nah Nanti Routenya Iya Routenya kita balik ya Bu Ender Kalau biasanya kita ke Pintur Kampangan dulu Hari ini tidak Hari ini routenya kita balik Dari Kebang SD Banaran Ke selatan Melewati desa bentak terlebih Dahulu Nanti kalau ada adik-adik kecil kita sampai Ya halo Assalamualaikum Gitu loh ya Iya Desa bentak ke timur Sampai Perempatan dua Belok kiri Sampai lapangan kita belok kiri Jadi enggak usah nyebrang Kita lewat jalan sebelah kiri semua nanti ya Dan nanti Jalannya satu-satu aja Karena bawa poster Biar panjuan Ada penampakan Tunggu, 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 tunggu. Terima kasih telah menonton!